Smoker, atau dikenal juga dengan sebutan, si Pemburu Putih. Seorang perwira tinggi Angkatan Laut, car yang satu ini, pertama kali diperkenalkan sebagai Kapten Angkatan Laut di Lockdown. Ia salah satu car utama dalam cerita One Piece dan salah satu car yang sering muncul sepanjang seri. Setelah gagal menangkap Monkey Deluffy di Lockdown, ia terus mengikuti keberadaan kru topi jerami, dan berambisi menangkap mereka. Kini ia dipromosikan menjadi laksamana, dan bermarkas di G5, dunia baru. Berikut fakta-fakta, tentang smoker yang mungkin belum banyak diketahui. 1. Ikut menyaksikan eksekusi Gold D. Roger Smoker yang masih kecil, adalah salah satu car yang menyaksikan saat eksekusi Gold D. Roger, di antara banyak car lainnya yang ikut menyaksikan eksekusi tersebut. Smoker kagum dengan Roger karena masih bisa tersenyum, walaupun tahu akan dieksekusi. 2. Bertemu dengan Monkey D. Dragon Seperti yang kita tahu, smoker sudah terlihat beberapa kali mencoba menangkap Luffy dan salah satu orang yang pernah membantu Luffy ketika dirinya berhasil ditangkap oleh smoker, adalah ayahnya, yaitu Monkey D. Dragon, sekaligus orang paling dicari oleh pemerintah dunia. 3. Pernah diselamatkan Luffy Smoker pernah berada dalam satu sel, dan ditahan oleh krokodil bersama Luffy dan krunya. Saat tempat tersebut hancur, smoker diselamatkan oleh Zoro, yang diperintah Luffy untuk menyelamatkan smoker. 4. Membenci Shichibukai Smoker merupakan seorang angkatan laut yang tidak menyukai sistem Shichibukai, karena Shichibukai, banyak yang memanfaatkan keistimewaannya, untuk melakukan kejahatan. 5. Pernah bekerja sama dengan bajak laut Walaupun smoker merupakan seorang perwira angkatan laut yang tidak ragu menangkap para bajak laut. Namun dia pernah melakukan kerja sama dengan Trafalgar Law, untuk mengalahkan Vergo. 6. Dianggap mengalahkan krokodil Luffy adalah orang yang mengalahkan krokodil. Namun untuk menutupi berita kekalahan itu, pemerintah dunia memanipulasi berita dengan mengatakan bahwa smoker, yang berhasil mengalahkan krokodil. Dan hal ini membuat smoker marah besar dan sempat menghina orang menyebarkan berita tersebut.